Perhara di Gurun Gobi Jilid 15. Mereka dikabarkan tewas dan untuk 6 tahun lamanya itu dunia Kang Ong tak diguncang lagi masalah Butek Chin Keng. Agaknya, urusan ini bakal berhenti sampai di sini dan Gobi maupun lain-lain akan tenang. Tapi ketika seorang pemuda tampan datang ke tempat para hosyo itu dan inilah biang penyakit baru maka heboh tentang Butek Chin Keng muncul lagi, setelah mengendap atau beku 6 tahun lamanya. Pagi itu, dikala semua hosyo asik dalam pekerjaan masing-masing maka seorang pemuda berjalan tenang memasuki Gobi. Langkahnya pasti dan mantap, Kera berjalannya seperti hendak memasuki rumah sendiri. Dan ketika betul saja ia tak menghiraukan para hosyo yang sedang menyepu atau membersihkan halaman, pelataran luar amatlah luasnya maka seorang hosyo tiba-tiba menegur dan menghadang. Eh, anak muda! Berhenti dulu! Mau ke mana dan siapa kau? Tidak tahukah bahwa ini bukan tempat yang boleh sebarangan dimasuki orang, apalagi orang asing? Hektometer, pemuda itu berhenti, matanya bersinar-sinar, sama sekali tidak takut ataupun gentar, malah tertawa. Apakah aku dianggap orang asing oleh Gobi? Apakah Gun Hailo Heng juga menganggap aku orang asing? Eh, kau mengenal pin cheng hosyo ini melengat. Haha, bukan hanya kau, Su Heng. Itupun aku kenal. Hektometer, mereka kesini dan tentu inilah Sanai Su Heng dan Yeu Chai Su Heng. Aha, itu Su Heng-Su Heng Giok Biao dan Cihab. Mereka tentu lupa tapi aku tidak pemuda ini menunjuk empat orang hosyo yang mendekat datang, mendengar ribut-ribut itu dan mereka serentak tertegun. Nama yang disebut-sebut melengat, mereka memang benar bernama seperti itu. Dan ketika pemuda itu tertawa dan mengangkat tangannya, membungkuk dan memberi hormat maka dia berseru, selamat berjumpa, para Su Heng. Masih ingatkah kalian kepadaku? Para hosyo menjublak. Mereka benar-benar terkejut karena betapapun tak mengenal pemuda ini. Mereka berhadapan dengan seorang pemuda tampan yang matanya bersinar-sinar cerdik, nakal tapi penuh keberanian dan sejenak mereka bengong. Tapi ketika pemuda itu mengibas-ngibaskan lengannya dan mendadak berlutut seperti gaya seekor kucing, mengeluarkan suara moong yang lucu maka serentak semuanya ingat dan berseru kaget. Wajah itu sekarang dikenal. Cikuan. Haha, benar, pemuda ini tertawa bergelak, gembira. Aku Cikuan, Su Heng. Sekarang kalian ingat. Bagus, aku bendak menghadap dan mencari Su Hu. Silahkan kalian minggir dan inilah aku. Semua hosyo terbelalak. Sekarang mereka minggir dan otomatis memberi jalan. Pemuda itu tertawa menoleh ke kiri kanan dan para hosyo-hosyo yang lain dibuat bengong. Cik. Koan, pemuda ini, datang memberi salamnya dengan gembira. Setiap hosyo mendapat anggukan kepalanya. Dan karena dia memang murid bengong haosyo, yang sekarang menjadi ketua maka otomatis semua tak mengganggu. Namun kedatangan pemuda ini mendebarkan semua orang. Dulu gara-gara anak laki-laki inilah gobi geger dan disatroni banyak orang. Gara-gara Cikuan menerima angsyu baksi iblis bertina kawe ibo maka godi didatangi banyak orang. Dan ketika pemuda itu melenggang santai dan sikapnya demikian riang gembira, langkah kakinya benar-benar seperti hendak memasuki rumah sendiri maka semua hosyo tertegun tapi dua di antaranya tiba-tiba melapor ke dalam. Mereka memberi tahu Pat Kua Hosyo yang tinggal tujuh orang itu dan begitu menaiki anak tangga ruang pertama muncullah Pat Kua Hosyo ini. Mereka adik-adik seperguruan ketua sekarang dan otomatis adalah para susok dari pemuda ini, paman-paman gurunya. Dan ketika Cikuan tertegun karena tujuh hosyo berdiri angker di tangga atas, sikapnya penuhi bawah maka pemuda yang tadi berseri dan riang itu mendadak merubah sikap, tahu dengan siapa berhadapan. Maafkan Teocu, pemuda ini sudah menjatuhkan diri berlutut. Teocu datang ingin menemui suhu, Susiok. Ingin memberi hormat dan melepas kangen. Selamat bertemu dan semoga Susiok sehat-sehat saja. Hektometer, kau Cikuan? Bagaimana berani mengaku murid di sini Jihwesio, orang tertua menegur, sikapnya dingin, beku. Pinceng tak melihat daftar anak murid seperti namamu, anak muda. Karena enam tahun yang lalu bocah bernama Cikuan telah dikeluarkan dari Gobi. Cikuan tersenyum. Dia sama sekali tidak merasa terkejut atau gentar mendengar kata-kata dingin ini, sambutan yang beku. Tapi mengangguk dan memberi hormat sekali lagi ia pun berkata, bangkit berdiri. Baiklah, Teocu akan bersikap sebagai orang luar, Jihwesio. Dan karena Teocu ada kepentingan dengan yang terhormat ketua Gobi mohon Teocu diijankan bertemu. Hektometer, ketua Gobi sedang keluar Teocu akan menunggu. Gobi sedang tidak menerima tamu. Kalau begitu kenapa pintu gerbang tetap dibuka? Bohong atau dusa dilarang oleh agama, Susiok. Maaf kalau Teocu tak percaya. Hektometer Jihwesio semburat merah. Akhirnya ia kalah berbicara dan tertegun. Bocah ini sungguh pandai berdebat, persis seperti dulu. Dan karena ia was-wasam menerima pemuda ini, ingat kejadian dulu di mana gara-gara anak inilah maka Gobi menerima banyak keruatan maka Jihwesio akhirnya membentak penasaran. Cikoan, kau seharusnya tahu bahwa Gobi tak suka menerima kedatanganmu. Enyahlah, Pin Cheng tak ingin kau di sini. Ah, atas dasar apa Susiok memusuhi Teocu? Dan apakah begini ajaran Buddha bahwa seorang manusia harus memusuhi manusia lainnya? Maaf, Teocu datang di gudangnya orang-orang beragama, Susiok. Dan Teocu justeru penasaran kalau Susiok yang merupakan tokoh Gobi memusuhi Teocu tanpa alasan. Eh, kau tak ingat dosa-dosamu enam tahun yang lalu? Kau tak merasa telah membuat kekacauan disini? Tidak. Teocu tak merasa melakukan kesalahan apapun, Susiok. Teocu waktu itu masih kecil dan tidak berbuat apa-apa kepada Gobi. Kau mendatangkan Kweibo dan kawan-kawannya di sini. Kau mendatangkan Onar. Siapa bilang? Kweibo datang atas kehendaknya sendiri, Susiok. Bukan atas undangan Teocu. Masuk akalkah seorang bocah kecil mengundang seorang tokoh Keng Ong? Mohon Susiok bicara jujur dan tidak menyimpang. Ji Hwesio terkejut. Tiba-tiba untuk kedua kali ia merasa tertampar dan mendapat pukulan. Benar juga, Kweibo datang memang bukan atas undangan pemuda ini, yang dahulu masih kecil dan kanak-kanak. Dan ketika ia merasa dikik balik oleh omongan pemuda ini, yang tajam dan tangkas bicara maka Ji Hwesio merah padam dan tiba-tiba Sam Hwesio berbisik agar tak usah banyak bicara. Suruh saja pemuda itu menunggu di luar. Suheng tak usah diberitahu. Biarkan ia menunggu dan gigit jari. Hektometer, Hwesio ini mengangguk, mukanya bagai dibakar. Kau pandai berdebat, Cikoan. Mulutmu masih tajam dan menyakitkan. Baiklah, sebagai tamu kau boleh tunggu di luar. Ketua Gobi sedang tak ada di sini. Kalau kau mau menunggu silakan di luar gerbang sana. Gobi tak mempunyai kursi untuk tempat dudukmu. Tak apa, pemuda ini tersenyum. Dan ku harap kau tak bohong, Susiok. Sebab sekali kau bohong tentu kau dikutuk muda. Aku akan menunggu, dan aku akan sabar menemui guruku. Ji Hwesio mendengus. Ia mengebutkan lengannya menyuruh pemuda itu pergi, Cikoan menurut dan membalikan tubuh. Dan ketika dengan berseri pemuda itu keluar halaman seperti keluar rumahnya sendiri pula, mengangguk dan melamaikan tangan kepada semua Hwesio yang ditemui. Maka para Hwesio pun kagum sementara Ji Hwesio dan adik-adiknya berang. Mereka menyuruh tutup pintu gerbang dan Cikoan dibiarkan di luar. Pemuda itu tertawa dan tidak merasa tersinggung, apalagi marah. Dan ketika sehari itu ia dibiarkan di situ dan duduk bersiul-siul, aneh sekali maka pada hari-hari berikut pintu. Gerbang juga tetap ditutup dan tak pernah dibuka. Cikoan dibiarkan panas atau kedinginan oleh matahari dan malam yang gelap. Pemuda itu memang sengaja disiksa agar pulang saja, membatalkan maksudnya. Tapi karena Cikoan ternyata gigih dan tak mau pergi, kalau ingin minum ia mencari sumber air tak jauh di situ dan makan cukup dengan buah-buahan di hutan, datang dan duduk lagi di pintu gerbang maka pada hari ketiga pemuda ini mulai berliam keng, membaca ayat-ayat suci. Suaranya nyaring melengking dan sengaja diperdengarkan di dalam. Semuanya berisi sajak-sajak indah yang penuh makna. Dan ketika satu demi satu ia membaca semua ayat-ayat kitab suci itu, bergetar dan penuh perasaan maka Hwasyo penjaga terharu dan banyak yang mulai menitikan air mata. Cikoan membaca tentang ayat-ayat perjuangan dan kasih, juga nafsu balas dendam yang tak boleh dimiliki manusia. Dan ketika pada hari keempat dan kelima suaranya kian lantang dan melengking nyaring, jelek-jelek dia adalah bekas murid Gobi yang dididik membaca ayat-ayat suci maka pintu gerbang terbuka dan seorang Hwasyo memperkenankannya masuk. Ketua memanggilmu. Kau dipersilahkan datang dan masuk. Cikoan melonjak. Suhu di dalam. Aku hanya mendapat perintah saja, Cikoan. Silahkan masuk dan suaramu telah didengar. Cikoan tertawa. Usahanya berhasil dan ia menang. Tujuh susioknya tentu tak berani menampakkan diri dan bakal merah padam bertemu dengannya. Ia tahu bahwa ia dibohongi dan karena itu dalam membaca ayat-ayat kitab suci pun ia banyak menyinggung tentang ini, bahwa kebohongan tak layak dilakukan murid Buddha, apalagi Hwasyo-Hwasyo seperti susioknya itu, yang sudah mengenakan jubah. Dan ketika Cikoan memasuki pintu gerbang dan langkahnya yang gembira disambut metaharu oleh Hwasyo-Hwasyo lain, yang telah mendengarkan dan melihat anak muda ini rupanya telah jauh berbeda dengan di masa kanak-kanaknya. Maka di undak-undakan anak tangga itu Cikoan telah disambut seorang Hwasyo tinggi besar yang bukan lain ketua Gobi. Bengkong Hwasyo sendiri. Suhu. Bengkong Hwasyo bersinar. Ia telah mendengar syair-syair yang dibaca anak muda ini, suaranya nyaring melengking dan karena itu mengganggu ketenangan. Tapi karena yang dibaca adalah ayat-ayat kitab suci dan Cikoan membacanya dengan lantang dan penuh semangat, juga indah maka Hwasyo itu tak tahan dan akhirnya bertanya siapakah murid Gobi yang kelewat semangat itu. Dan para Hwasyo pun lalu menjawab apa adanya, tak berani bobong karena telah disentil ayat-ayat kitab suci oleh Cikoan. Cerdik pemuda itu. Dan ketika Bengkong Hwasyo terkejut mendengar bahwa itulah muridnya Cikoan, bocah yang dulu itu meninggalkan Gobi maka Hwasyo ini bertanya kenapa tak dibawa menghadap padanya. Apa maksud muridnya itu? Jisus Hwasyo mencegah dan melarangnya masuk. Selebihnya kami tak tahu sebab-sebabnya. Begitukah? Panggil susyokmu itu, suruh menghadap kemari. Ji Hwasyo akhirnya muncul. Seng Suheng bertanya dan langsung saja muka Hwasyo ini merah. Maklum, ia berkali-kali juga disentil ayat-ayat kitab suci yang dibaca Cikoan itu. Dan karena ia tak dapat mengusir pemuda itu karena sebelumnya juga sudah menyuruh tunggu di luar, pemuda itu menepati janji dan tinggal di sana maka Hwasyo ini salah tingkah antara gusar dan malu, juga bingung. Dan sekarang ia dipanggil ketua. Hektometer, kenapa Cikoan tak kau ijankan bertemu aku? Mengkong langsung menegur. Dan kenapa kau bohong mengatakan aku pergi, Sute? Padahal bukankah aku disini? Maaf, Ji Hwasyo langsung menjawab. Aku sengaja tak memperkenankannya masuk karena ingat peristiwa dulu, Suheng. Bukankah gara-gara anak ini maka Gobi mengalami kekacauan? Pinceng tak mau menerimanya karena takut dia membuat tonar lagi. Hektometer, tapi ia muridku, pernah menjadi muridku. Sebenar Mia putusan tentang ini di tanganku, bukan di tanganmu. Lagi pula aku juga ingin bertemu dengannya. Ia bocah pemberani dan mengagumkan. Suheng hendak menerimanya. Kenapa tidak? Gobi tak perlu takut kepada siapapun, Sute. Ada aku disini. Panggil dan suruh ia masuk. Ji Hwasyo sudah menduga ia berkerut kening tapi mengangguk, menyatakan bahwa kalau ada apa-apa itulah tanggung jawab Seng Ketua. Dan ketika Bengkong tertawa dan berseru tak usah takut, kenapa Sute-nya itu bernyali kecil? Maka Ji Hwasyo dengan wajah mendengkol dan surah menyuruh orang lain membuka pintu gerbang. Dan itulah yang terjadi. Pemuda ini sekarang sudah berhadapan dengan gurunya, ketua Gobi sendiri. Suhu. Ji Hoan memanggil untuk kedua kali. Ia girang dan gembira bukan main melihat gurunya sendiri menyambutnya di situ, di anak tangga teratas di mana beberapa hari yang lalu tujuh susoknya menolak. Dan ketika pemuda itu menjatuhkan diri berlutut dan bengkong kagum melihat muridnya yang sekarang gagah dan tampan serta tegap maka Hwasyo ini serak suaranya ketika memanggil, keharuan tiba-tiba juga mengusiknya. Maklumlah, pemuda ini pernah dekat dengannya. Ji Koan, kau, kau ini? Kau sekarang sudah dewasa dan besar begini? Hektometer, naiklah, Ji. Koan. Coba lompati sebelah anak tangga ini apakah kau sanggup? Ji Koan berseru keras. Akhirnya ia mengangguk dan melompati sebelah anak tangga itu, tahu bahwa gurunya sedang mengujinya. Ilmu-ilmu yang dulu didapat sekarang diperlihatkan. Tapi ketika hanya sepuluh anak tangga saja yang dilampaui dan untuk anak tangga kesebelas ia terbentur, roboh, maka sang guru menyambar dan bengkong Hwasyo tertawa bergelak. Haha, kurang tenaga, Ji Koan. Kepandayanmu masih rendah. Maaf, pemuda ini merah dan berlutut di kaki gurunya. Teocu hanya melatih ilmu-ilmu yang dulu kau berikan, Suhu. Selanjutnya hanya itu-itu saja yang teocu hapal, termasuk ayat-ayat. Suci. Suhu gagah benar menjadi ketua Gobi. Mana Susyokong Ji Beng Hwasyo? Hektometer, ia telah tewas. Tak usah bicara tentang itu. Mari masuk dan lihat anak-anak murid lain menonton. Ji Koan mengangguk. Sambutan gurunya ternyata mengembirakan dan inilah yang dimaui. Tujuh Susyoknya boleh memusuhi tapi gurunya jangan. Dan ketika ia kagum bahwa Suhunya benar-benar telah menjadi pemimpin Gobi, ia diangkat dan disambar ke dalam maka di ruang tertutup guru dan murid sudah saling duduk berhadapan. Ji Koan bersimpuh dengan amat hormatnya. Teocu mendengar kesaktian Suhu yang luar biasa, mengagumkan. Orang-orang Kang Ong memuji Suhu dan Teocu turut mengucap selamat bahwa Suhu telah menjadi tokoh. Paling ditakuti. Selamat, Suhu. Teocu mengucapkan selamat dan ikut gembira sekali. Haha, apa kata orang? Suhu menjadi manusia super, tokoh amat sakti. Dan Teocu telah mendengar bahwa dedengkot hengsan telah dikalahkan Suhu. Haha, Siang Kek dan Siang Lem memang bukan tandingan gurumu sekarang. Tapi apalagi yang kau dengar? Wah, banyak Suhu, banyak sekali. Terutama kesaktian Suhu ketika menghadapi dedengkot hengsan itu. Tapi apakah benar bahwa ketika dikeroyok Suhu katanya terdesak? Sukong, kakek guru, muncul dan akhirnya mengusir mereka itu? Hektometer, memang betul. Tapi itu dulu. Sekarang enam tahun telah lewat, Cikoan. Dan aku yakin mampu merobohkan dua kakek itu, biarpun mengeroyok. Apa maksudmu datang kesini dan kemana saja kau gentayangan selama ini? Teocu merasa sial, Cikoan tiba-tiba berlinang air mata, menangis. Enam tahun Teocu terlunta-lunta, Suhu. Dan enam tahun itu pula Teocu mengalami hinaan dan sakit hati. Teocu tak tahu bahwa Suhu sekarang menduduki pimpinan Gobi. Kalau tahu begitu tentu waktu-waktu itu juga Teocu kembali kesini. Ah, dan kepandaian Teocu direndahkan orang, Suhu. Karena itu Teocu kesini dan minta perlindungan Suhu. Cikoan tiba-tiba mengguguk. Ia berkata bahwa selama ini ia pergi tak tentu arah, bertebu perampok atau begal-begal kasar dan... Ia menjadi bulan-bulanan. Tadinya ia mengancam bahwa ia adalah murid Gobi, terlebih lagi adalah murid Bengkong Hwesyo yang dimalui orang. Tapi karena ia tak sempat lagi mengenyam gemblengan burunya, waktu itu gara-gara penghauh ia keluar dari Gobi maka pemuda ini menutup bahwa seminggu yang lalu ia menjadi cemohan lutung hitam, menjadi bulan-bulanan pukulan. Lihat, memar dan biru-biru ini akibat tendangannya. Teocu dipermainkan sesuka hati. Apakah Suhu mau membiarkan saja Teocu begini dan yang lebih menyakitkan lagi adalah si lutung hitam itu terbahak-bahak mengejek nama Suhu? Apalah yang dia katakan? Siapa orang ini? Dia pemimpin rampok yang membawahi seratus orang, Suhu. Teocu kebetulan lewat di sana tapi dihajarnya. Dia menghendaki Teocu menjadi kekasihnya dan menggebuki Teocu yang menolaknya. Dan dia berkata bahwa dia tak percaya kalau Teocu adalah murid Suhu. Lagi pula, ini yang menyakitkan, dia pun menantang Suhu dan tak takut meskipun Suhu ada di depannya. Hah, berani dia bicara begitu? Perampok di mana dia itu? Jauhkah dari sini? Cukup jauh, Suhu, karena di sekitar Gobi tentu tak ada perampok. Lutung hitam itu tinggal di hutan di luar kota Lokyang. Tiga hari perjalanan dari sini. Hah, aku menempuhnya satu jam saja. Siapa yang menempuh tiga hari? Teocu yang menempuhnya. Tapi masa Suhu hanya satu jam saja. Haha, tak ada perjalanan jauh yang harus ku tempuh berhari-hari, Cikoan. Aku memiliki ilmu kilat menyambar matahari. Dengan kepandayan kuluitian tujit, kilat menyambar matahari, ini aku dapat menempuh Lokyang hanya satu jam saja. Hektometer, lalu bagaimana dengan lutung hitam itu? Apakah kau minta aku menghajarnya? Suhu mau merendahkan diri seperti itu? Ah, tidak. Teocu tak rela, Suhu. Daripada Suhu yang maju lebih baik suruhan seorang murid Gobi saja. Tapi Teocu ingin agar Teocu sendiri yang membalas sakit hati ini. Bagaimana kalau Suhu mengajari Teocu sejurus dua ilmu silat yang lebih tinggi? Jelek-jelekkan Teocu murid Suhu. Apa kata orang kalau murid Bengkong Hwasyo sedemikian lemahnya? Apalagi Suhu sekarang telah menjadi pemimpin Gobi dan nama besar Suhu sungguh menggetarkan dunia Kang O? Hektometer, betul, betul, Hwasyo ini mengangguk-angguk, rasa sayang dan congkaknya tiba-tiba timbul. Kau tak boleh membuat malu aku, Cikoan. Tapi karena enam tahun kau meninggalkan aku maka tentu banyak pelajaran yang tertinggal. Tak mungkin dalam satu dua hari kau jadi pandai. Ah, Teocu akan giat berlatih. Teocu tak mau bermalas-malasan. Dan yang lebih penting, Teocu tak mau kalah dengan Penghau. Apa? Benar, apakah Suhu tak ingat bahwa Penghau mengikuti Giyoki Chinjin? Dan Tosu ini jelas lebih lihai daripada tujuh siluman langit, Suhu. Kalau menghadapi lutung hitam saja, Teocu kalah apalagi menghadapi Penghau. Hancur nanti nama Suhu. Dan sia-sia pembelaan Suhu selama ini ketika Suhu harus bermusuhan dengan mendiang supek lukong Hwasyo. Seng guru tertegun. Muka yang tadi biasa mendadak berubah, ada rasa kaget dan terkesiap di situ. Cikuan benar. Dan ketika Hwasyo ini teringat permusuhannya dulu-dulu, dengan mendiang suhengnya gara-gara murid maka Bengkong tep pekur dan Cikuan tiba-tiba membenturkan dahinya ke lantai, tak menyianyakan kesempatan baik. Suhu, Teocu datang semata sebenarnya untuk menjaga nama baik Suhu, bukan merusaknya. Suhu tentu akan malu dan marah kalau Teocu yang menjadi murid Suhu harus berkali-kali mengalami hinaan dan lecehan orang. Teocu menyadari kepandaian Teocu yang amat rendah begini, dan karena itulah kemudian datang dan ingin mendapat gemblengan Suhu lagi. Kalau Suhu tak menurunkan lagi ilmu-ilmu Suhu tentu Teocu akan tetap menjadi bahan tertawaan orang, padahal Suhu sekarang sudah menjadi ketua dan tokoh gobi yang sakti. Apakah Teocu harus membuat malu Suhu? Apakah Teocu harus mandah saja diinjak dan dipermainkan orang? Dan Teocu tentu tak mau kalah dengan Penghou, Suhu. Kalau ia menjadi murid Giyoki Chinjin tentu Teocu sudah bukan tandingannya lagi. Dan arwah supek lukong Hewasyo tentu tergelak-gelak di sana. Sekarang terserah Suhu dan silahkan Suhu pikir baik-baik. Hektometer-hektometer Hewasyo ini mengurut-urut dagunya, metu bersinar-sinar. Tadi sudah kau perlihatkan kepandaianmu yang rendah itu, Cikoan. Dan aku tahu. Tapi kau harus berlatih. Luar biasa rajinnya untuk mengejar ketinggalanmu enam tahun? Apakah kau sanggup ku gembleng non-stop? Beranikah kau menjalani latihan berat yang akan ku berikan kepadamu? Ah, kenapa takut, Suhu? Dibanting sampai mati pun Teocu tak takut, apalagi pekerjaan berat yang harus Teocu jalani. Teocu sanggup, dan detik ini juga Suhu boleh suruh Teocu lakukan apa saja. Haha, inilah yang mengagumkan hatiku. Kau tetap pemberani dan penuh semangat, Cikoan. Kau pantas menjadi satu-satunya murid Pin Cheng. Haha, coba lakukan push-up seribu kali. Menaik turunkan tubuh. Baik, Teocu akan melaksanakannya, Suhu. Tapi mungkin baru ke seratus Teocu akan roboh tak apa, Teocu. Akan mengulangi dan mengulangi lagi dan ketika dengan berani dan tidak tawar-menawar pemuda ini melakukan push-up, seperti perintah gurunya maka Bengkong berseri melihat tekat dan semangat muridnya ini, Cikoan memang keras hati dan keras kemauan, pemuda ini memang luar biasa. Dan ketika ia mulai menaik turunkan tubuhnya namun pada hitungan ke seratus ia gemetar dan mulai menggigil, tak kuat, maka benar saja ia pun tiba-tiba roboh. Namun pemuda ini bangun lagi, meneruskan hitungannya namun belum 10 roboh lagi. Dan ketika empat kali ia melakukan itu dan tangan tak dapat dipakai menekan, seluruh sendi dan otot-otot terasa kejang maka pemuda ini pingsan dan amruk di depan suhunya. Haha, hebat, Cikoan. Luar biasa. Kau tetap keras kemauan dan penuh semangat. Tapi, bangunlah, minum obat penyegar ini dan sekarang turuti perintah-perintah Pincheng Bengkong Hwesyo menyadarkan muridnya, menotok dan memberikan sebutir pil hijau dan Cikoan mula-mula merintih. Ia membuka matu dan pening, kepala rasanya berputar-putar tapi begitu dijejali obat ia pun merasa segar. Cikoan berdiri dan tertawa. Hebat pemuda ini, ia tak merasakan sakitnya lagi, mau meneruskan pusyuknya namun Sang Guru mencegah. Bengkong mengangkat dan menyuruhnya berdiri. Dan ketika pemuda itu berdiri dan menyeringai, tekat atau semangatnya sungguh besar maka Bengkong menepuk-nepuk pundak muridnya. Cukup, cukup. Aku telah tahu kekuatanmu. Hektometer, tak aneh. Pantas seorang rampok bisa merobohkanmu. Eh, mulai hari ini kau belajar luitian cujitku, Cikoan. Seminggu saja. Gerakanmu akan secepat kilat menyambar. Dan dengan itu kau pasti dapat mendahului lawan dan dengan sekali gaplok kau dapat merobohkannya. Ilmu meringankan tubuh. Bukan ilmu silat. Haha, kau ingin cepat-cepat menghadapi si lutung hitam itu atau tidak? Tentu saja. Tapi aku butuh ilmu silat, suhu, bukan ilmu meringankan tubuh. Bodoh, ilmu meringankan tubuh amat penting. Dengan itu kau melatih kecepatan. Untuk ilmu silat tentu saja kau tak mungkin dapat menerimanya kalau hanya seminggu saja. Buat menggaplok seorang perambok tenagamu cukup. Tapi kalau tak diimbangi ginkang tetap saja kau kalah. Hayo, mulai ini saja dan lakukan 500 kali sang guru menempar. Sebuah tali, menyuruh muridnya lompat tali tapi Cikoan tak membantah. Hanya sejenak saja ia tertegun tapi tali itu pun segera disambarnya, melompat dan menghitung-hitung sebagaimana layaknya orang bermain tali. Sepintas Bengkong Hwesyo rasanya memberi ilmu murahan. Tapi ketika 500 kali mulai didapat dan sang guru menyuruhnya seribu, dilaksanakan dan berhasil maka berturut-turut Cikoan disuruh lompat tali sebanyak 3.000 kali. Pemuda ini mandi keringat namun hebatnya ia tak mengeluh. Paling-paling ia roboh, kalau tak kuat. Dan ketika sang guru mengawasi dan tertawa-tawa, murid yang satu ini memang tahan uji maka sebuah beban tiba-tiba dilemparkan ke atas pundak pemuda itu. Baik, ini besi 15 kilo. Teruskan dan tambah lompatan sampai 5.000. Cikoan melotot. Besi terlempar di pundaknya dan tentu saja ia bertambah beban. Sang guru tak peduli dan tetap saja menyuruh meneruskan latihan. Cikoan menggigit bibir. Dan ketika ia meneruskan lompat talinya dan hitungan ke-4.000 sudah membuat ia gemetar tak keruan, lutut ke bawah seakan hendak copot-copot. Maka sang guru terbahak dan memacu sang murid agar terus dan terus. 5.000 kali, itu perintahku. Tidak boleh lebih atau kurang. Kalau kurang harus diulang. Bab, baik pemuda ini basah kuyuk. Pusing mulai kembali mengganggu. Tee, teucu tak akan berhenti, suhu. Kalau berhenti biarlah roboh. Haha, betul. Lebih baik roboh daripada menyerah kepada hitungan. Si pemuda mandi keringat. Ia pucat namun terus memaksakan diri. Kalau saja tak ada besi di atas pundaknya itu tentu ia berhasil. Tapi karena suhunya menambai beban dan beban ini di tengah-tengah hitungan, ketika tenaga sudah banyak terkuras maka Cikan mendelik ketika hitungan menginjak 4.500. Ia terus melompat dan melompat tapi 100 hitungan lagi tiba-tiba ia terjungkal. Keadaan sungguh payah. Namun karena ia pemuda keras hati dan keras kemauan, Bengkong lagi-lagi kagum akan semangat muridnya ini maka Cikan bangkit lagi dan coba meloncat tali. Tapi hitungan ke-50 lagi-lagi ia terguling. Dicoba lagi namun hitungan ke-25 roboh. Dan ketika Cikan mencoba bangkit namun besi di atas pundaknya itu menimpa kepala, pemuda ini mengeluh maka ia pun pingsan. Haha, bagus sekali, Cikan. Luar biasa. Ah, Pinceng kagum kepadamu dan kau pantas menjadi murid Pinceng. Haha, sekarang beristirahatlah kali ini Bengkong menyambar muridnya, menotok dan mengurut dan sebotol arak digosok-gosokkan ke seluruh tubuh pemuda itu, terutama kedua kakinya. Dan ketika tak lama kemudian pemuda itu membuka matu namun merintih kejang, Bengkong mengurut dan menotok lagi maka Sengguru menepuk aliran darah di belakang punggung. Tak usah takut, tak usah khawatir. Pinceng ada di sini tapi besok latihan harus dilanjutkan lagi. Ingat, kau sudah harus menguasai dasar-dasar Lui Tian Cujit kalau ingin mengalahkan si lutung hitam. Tanpa ilmu silat apapun kau pasti menang, asal menguasai ilmu meringankan tubuh ini. Dasar? Ini, ini baru dasar melatih Lui Tian Cujit itu, suhu? Ya, kau kira apa? Menguasai ilmu ini paling tidak setahun dua, tergantung kecerdasan otakmu. Tapi kalau seminggu saja dasar-dasar ilmu meringankan tubuh ini kau kuasai maka tujuh siluman langit pun tak perlu membuatmu gentar. Maksud suhu aku dapat mengalahkannya, haha, bukan begitu. Maksudku adalah kau tak akan tertangkap kalau dikejar. Mana bisa kau mengalahkan mereka hanya dengan menguasai dasar-dasar ilmu meringankan tubuh ini. Yang kemaksud adalah kalau kau ingin lari untuk menyelamatkan diri. Orh dan cikan yang mengangguk-angguk tapi segera berseri mukanya lalu mengiakan dan mendengarkan semuanya. Kata-kata guru. Tujuh siluman langit bukanlah orang-orang sembaragan. Kalau seminggu saja ia telah menang untuk balapan lari, ilmu paling ampuh untuk menyelamatkan diri maka dapatlah dibayangkan betapa hebatnya ilmu ginkang yang dipunyai gurunya itu. Belajar satu minggu saja sudah berani diadu dengan orang-orang kang-ou kelas satu menunjukkan ilmu ginkang itu bukanlah ilmu sembarangan. Ia tak boleh melecehkan. Dan ketika hari itu cikoan istirahat untuk memulihkan tenaga, keesokannya disuruh mengulang dan berhasil maka pemuda ini gerang bukan main karena beban 15 kilo di atas pundaknya dengan gampang dilalui. 5.000 hitungan. Haha, aku berhasil, suhu. Lihat 5.000 lompatanku jalani. Beban ini tak mengganggu ku. Bagus, tapi jangan ketawa dulu. Lihat ku tambah Seng Hwesho melempar sepotong besi lain, menimpa dan jatuh di pundak yang lain dan cikoan terkejut. Ia disuruh meneruskan lompat talinya lagi dengan dua beban. Ada 30 kilo yang harus dibawa. Dan ketika ia bergerak lagi dan terkejut, beban itu mengganggunya maka Seng Guru tertawa dan berseru bahwa boleh dia melakukan 5.000 lompatan lagi. Gila, aku, aku tak mungkin kuat. Paling-paling seribu lagi sudah roboh. Kalau begitu harus kau ulang dan ulang lagi, cikoan. Masih ada 4 besi yang menunggu gilirannya. 4 besi? Jadi semua 90 kilo. Astaga, mati aku, suhu. Tapi tak apalah. Lebih baik mampus daripada gagal, wut-wut dan. Cikoan yang kembali lompat tali dengan dua beban dipundak akhirnya gemetar dan pucat menghitung-hitung-hitungannya. Mula-mula ia bertahan tapi akhirnya gemetaran, roboh dan mencoba lagi tapi ternyata pada hitungan ke seribu ia ambruk. Pemuda ini benar-benar tak kuat. Dan ketika Seng Guru berkelebat dan melempar arak obatnya, tertawa dan berkata bahwa Seng Murid harus mengulang dan mengulang. Maka hari kedua cikoan berkutat dengan dua beban dipundak kiri kanannya ini. Ia tak kenal lelah dan semangatnya sungguh besar. Pemuda ini betul-betul mengagumkan. Dan ketika baru pada hari ketiga ia berhasil, arak obat dipakai untuk mengatasi kejang-kejang. Maka pada hari keempat dan kelima Bengkong Hwesyo menambah dua kepingan besi lagi, masing-masing di kiri kanan pundak hingga kini beban 90 kilo menekan pemuda itu. Hebat bukan main. Cikoan. Sampai jatuh bangun dan pingsan dua kali. Latihan gurunya sungguh-sungguh berat. Tapi ketika pada hari ketujuh ia mampu membawa semua beban itu, tiga besi terletak di masing-masing pundaknya maka Bengkong Hwesyo tiba-tiba tertawa bergelak dan melompat di atas pundak muridnya ini. Bagus, sekarang coba bergerak dengan membawa gurumu, Cikoan. Coba mampukah kau atau tidak? Seng pemuda terkejut. Ia tak menyangka bahwa gurunya kini menggantikan piring-piring besi itu. Bebot gurunya juga tak kurang dari 100 kilo. Tapi karena ia telah digembleng dengan beban 90 kilo dan kelebihan 10 kilo tak jadi soal, pemuda ini tertawa maka ia bergerak dan sudah mulai lompat tali. Baik, mari coba-coba, Suhu. Tapi awas tersangkut taliku. Seng guru tertawa bergelak. Bengkong telah menekan pundak muridnya ini dan tentu saja meloncat ketika tali menyambar. Ia naik turun ketika Seng murid bergerak naik turun pula. Dan ketika Seng Hoso menambah bebannya dengan jejakan kuat, setiap hingga tentu berat tubuhnya bertambah maka Cikoan terkejut juga karena bobot yang 100 kilo itu menjadi hampir dua kali lipat. Setiap gurunya meloncat dan hingga pelagi di kedua pundaknya maka tekanan telapak kaki ini serasa menindih. Ia bertahan dan untung mulai terlatih. Dan ketika ia menghitung satu demi satu lompat talinya, Seng guru naik turun di atas pundak maka hitungan 5 ribu juga dilewati dengan enteng. Akibatnya Seng Hoso gembira bukan main sementara Seng murid. Berseri-seri. Cikoan tak merasa berat lagi. Aneh. Bahkan ia meneruskan hitungannya pada lompatan ke enam ribu. Dan ketika ia terus bergerak dan bergerak sementara Seng guru kagum bukan main, hanya seminggu saja pemuda ini telah mampu menguasai dasar-dasar luitian tujit maka bengkong terbahak dan meloncat turun. Cukup, sekarang kita ke Lok Yang, Cikoan. Cari musuhmu itu dan lihat betapa dengan amat mudah kau akan mengalahkan si lutung hitam itu. Sekarang juga? Ya, bukankah cukup? Tujuh hari sudah kau berlatih, dan sekarang praktekan ilmumu itu. Cikoan tersenyum. Ia mengangguk dan Seng suhu pun berkelebat keluar, diikuti dan parah. Murid tiba-tiba terbelalak ketika dua bayangan melesat bagai iblis. Guru dan murid meluncur begitu cepatnya di depan anak-anak murid Gobi. Dan ketika bengkong menghilang di luar pintu gebang, sementara Cikoan juga melayang dan berjungkir balik melewati pintu gebang, para murid terngangga maka mereka takjub melihat gerakan anak muda ini. Omi Tohut, itu Cikoan Sute. Bukan main, tubuhnya secepat kilat. Dan, ia menyambar tanpa ku ketahui siapa. Omi Tohut, lihat ia sudah terbang di sana. Semua Hwasyo takjub. Cikoan, yang baru saja melewati pintu gerbang Tau-Tau sudah jauh di ujung gurun. Pemuda itu tampak merupakan titik biru sementara bengkong Hwasyo dengan jubahnya yang kuning menyala itu, kecil dan lenyap untuk akhirnya membuat. Para murid bengong. Seminggu saja di gembleng Seng ketua mendadak Cikoan sudah berubah. Begitu hebatnya. Dan ketika Cikoan sendiri berjajar dan sudah berlari di samping gurunya, tertawa, maka ia coba mendahului namun gagal. Haha, jangan coba-coba. Kalau aku mau tentu kau yang tertinggal di belakang. Kepandayanmu masih taraf di sini, tapi sudah cukup mengagumkan. Masa? Aku tak dapat mendahuluimu, Suhu? Ah, biar ku coba dulu, Hai It dan Cikoan yang bergerak dan melengking nyaring, coba mendahului Seng Guru tiba-tiba bergerak mengerahkan segenap kekuatannya untuk terbang. Setelah tujuh hari digembleng dengan beban puluhan kilo maka Cikoan sekarang merasa betapa enteng dan ringannya tubuhnya itu. Tanpa beban sedikit pun ia serasa punya. Sayap. Tapi ketika ia terbang dengan kecepatan penuh, Seng Guru dilirik dan masih saja ada di sampingnya maka pemuda ini mandi keringat karena gagal. Hebat, aku tak mampu mendahuluimu, Suhu. Tapi coba buktikan bahwakah sebenarnya mampu mendahului aku. Eh, tidak percaya. Omi Tohut, Pin Cheng akan membuktikan, haha dan Seng Hwesyo yang berkelebat mengebutkan ujung bajunya tiba-tiba mendesir dan mendahului Seng Murid, cepat dan luar biasa hingga tahu-tahu sudah ratusan meter di depan. Cikoan terkejut dan tancap gas namun masih tak mampu mengejar. Dan ketika Seng Guru menoleh dan tertawa bergelak, kembali mengebutkan jubah maka Bengkong Hwesyo lenyap dan menghilang di dalam hutan. Haha, coba berapa lama kau memasuki hutan in, Cikoan. Tapi Pin Cheng sudah akan di luar. Cikoan terbelalak. Ia benar-benar kagum tapi tak mau menyerah, membentak dan mengerahkan segenap tenaga untuk menuju hutan. Ia coba berpacu. Tapi ketika ia memasuki hutan ternyata gurunya sudah di luar, ia basah kuyuk maka pemuda ini mengakui bahwa gurunya memang hebat luar biasa. Suhu, aku menyerah. Kau benar-benar hebat. Sekarang jangan tinggal aku lagi dan biar kau tetap di sampingku. Haha, sudah menyerah? Ya, menyerah. Kau hebat dan aku kalah. Haha, tapi kau pun mengagumkan. Seminggu saja sudah mampu seperti ini. Wah, tujuh susyokmu sendiri tak akan mampu mengejarmu. Benarkah? Tentu saja benar. Aku tak usah bohong dan mari teruskan perjalanan. Cikoan berseri. Ia telah dapat mengalahkan tujuh susyoknya dan itu dirasa membanggakan, meskipun hanya untuk balap lari. Dan ketika ia tertawa dan kembali sudah berendeng dengan gurunya, hutan dan gunung dilalui dengan cepat. Maka orang-orang kampung atau dusun yang melihat kelebatan tubuh mereka tersentak mengira ada hantu berseliweran. Eh, apa itu? Bayangan apa yang baru saja lewat di sisi tubuhku ini? Benar, dan itu mereka. Eh, lenyap dan hilang lagi. Septan, siluman. Jangan-jangan hantu yang kesiangan. Hih, tubuhku mengkirik. Tolong-tolong. Dan empat orang yang berteriak melempar pikulannya, jatuh dan lari lagi akhirnya membuat dusun atau kampung yang dilalui dua orang ini gempar. Mereka berteriak-teriak tentang hantu sementara Cikoan dan gurunya tertawa-tawa di sana. Bengkong bahkan mengeluarkan tawa yang menggetarkan bukit, berderak dan memantul dan orang-orang dusun tunggang-langgang. Mereka mengira gempa bumi, Cikoan terpingkal-pingkal. Dan ketika dusun demi dusun dilewati cepat, juga beberapa kota kecil yang semua terbeliak dan ngeri oleh kelebatan bayangan dua orang ini, Cikoan yakin akan kepandayanya. Maka empat jam kemudian mereka tiba di hutan di mana kepala rampok itu berada. Nah, ini dia. Kita berhenti di sini suhu, dan harap kau menyembunyikan diri. Haha, kau sudah mantap? Sudah, aku yakin dan akanku hajar lutung keparat itu. Baik, dan setelah itu tingkatkan ilmu meringankan tubuhmu ini. Kita masih terlalu lama tiba di sini. Seharusnya satu jam saja sudah cukup. Baik, hadapi musuhmu itu dan biar Pincheng bersembunyi, Selap Seng Hwasyo lenyap, untuk kesekian kalinya lagi Seng Murid. Menjadi kagum namun Cikoan tak mau membuang-buang tempo. Ia tak peduli kepada tubuhnya yang mandi keringat padahal gurunya biasa-biasa saja. Setektes pun keringat tak ada di wajah gurunya itu. Dan ketika Cikoan memasuki hutan dan benar saja beberapa rampok muncul keluar, Mereka menghadang dan mementak maka semuanya terkejut melihat pemuda tampan ini. Hi, kau ini. Ada apa dan kenapa datang lagi kemari? Apakah ingin bertemu Hektwako dan minta dihajar? Haha, benar. Barangkali minta dicambuk pantatnya dan dijungkir. Hektometer, Cikoan tersenyum dan tenang-tenang saja. Kalian tak usah cecowatan seperti monyet. Mana Hektwako itu dan suruh dia. Keluar. Cepat, aku ingin mengebuk dan menampar pantatnya. Apa? Kau berani? Tak usah banyak mulut. Kalau kalian cerwet biar kalian dulu yang kuhajar. Nah, lihat, plak-plak-plak dan Cikoan yang berkelebat dan mengerahkan ilmu ginkangnya tiba-tiba dengan mudah menampar enam perampok, menendang dan mereka pun menjerit tunggang-langgang. Apa yang terjadi di sini sungguh berbeda dengan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu pemuda itu malah menjadi bulan-bulanan mereka, dihajar dan dipukul dan akhirnya babak belur disoraki orang banyak. Kini keadaan tiba-tiba berbalik dan merekalah yang dihajar pemuda itu. Gerakan Cikoan terlampau cepat dan tahu-tahu semua roboh terpelanting. Pemuda itu seperti kilat. Menyambar. Dan ketika mereka roboh dan berteriak-teriak, kecepatan pemuda itu tak dapat diikuti mata. Maka Cikoan sudah berhenti dan berdiri di depan mereka, bertolak pinggang. Nah, apa kataku? Siapa yang ingin dihajar dan menerima tamparanku lagi? Enam perampok terkejut. Mereka melompat bangun dan terkejut membelalakan mata. Pemuda ini seperti siluman. Namun karena beberapa hari yang lalu pemuda itu tak sehebat sekarang dan para perampok ini masih tak percaya, Mereka penasaran dan marah membentak nyaring maka masing-masing sudah mencabut senjata dan Cikoan tertawa melihat ini. Tubuhnya tadi benar-benar ringan dan enteng seolah berterbangan. Haha, minta tambah? Baik, majulah, tikus-tikus busuk. Dan lihat tuanmu menghajar kalian. Enam perampok berteriak marah. Mereka menerjang dan golok membacok dengan amat ganas. Geraknya cepat, kalap. Tapi karena Cikoan sudah berlatih kilat menyambar matahari dan gerakan enam orang itu dinilai lamban, Pemuda ini mendahului dan mementak tanpa banyak cakap. Maka enam orang itu dihajarnya dan mereka berteriak melihat pemuda ini tahu-tahu menghilang. Gerakan Cikoan amatlah cepatnya dan lagi-lagi mereka tak dapat mengikuti. Senjata berdentingan sendiri dan saat itulah tamparan atau tendangan pemuda ini mengenai wajah atau perut mereka. Semua menjerit dan terlempah roboh. Dan ketika masing-masing mengadu dan Cikoan tertawa bergelak, dengan mudah ia merobohkan enam perampok itu maka perampok-perampok lain berdatangan dan muncul. Mereka itu mendengar teriakan atau jerit temannya, bayangan-bayangan berkelebatan dan tahu-tahu lima puluh orang sudah mengepung. Dan ketika Cikoan mengerutkan kening namun tidak gentar, ia tersenyum dan tertawa lagi maka perampok-perampok itu pun tertegun menudinya. Ini bocah dulu itu. Hei, iya datang dan mengacau lagi. Tangkap, serahkan kepada hektu aku. Benar, ini si tampan yang lembut itu. Tangkap dia, serahkan kepada hektu aku. Haha Cikoan bersikap jumawa, hasilnya tadi membesarkan hati. Aku datang justeru untuk menghajar orang sihek, tikus-tikus. Busuk. Mana dia itu dan suruh keluar. Ayo, ini Cikoan yang akan mencabut bulu-bulunya. Eh semua melengat. Bocah ini berani benar. Ia sombong. Tapi ia telah merobohkan enam kawan kita. Dan aneh bahwa ia mampu melakukan itu, padahal beberapa hari yang lalu dikeroyok dua saja jatuh bangun. Panggil saja hektu aku. Biar dia dibentak roboh. Haha, panggillah dia. Cikoan menjawab, tak kecil hati. Aku yang akan membentaknya roboh, tikus-tikus busuk. Dan akan kutiup ia menghadap Giam Loong. Tangkap dia, serang. Namun orang-orang itu yang marah mendengar kata-katanya lalu. Membentak dan menerjang. Lima orang bergerak namun Cikoan mengelak, dikejar dan mengelak lagi dan lima orang itu terkejut karena tubuh pemuda ini licin bagaikan belut. Setiap jari akan menerkam tiba-tiba saja luput, si pemuda lolos dan heranlah mereka juga yang lain-lain. Dan ketika Cikoan semakin melihat bahwa gerakan orang-orang itu amatlah lambannya, ia dapat bergerak jauh lebih cepat. Maka ia membalas dan kaki tangannya bereaksi melepas tendangan atau tamparan. Haha, ini untuk kalian. Bagus, mariku beri satu-satu. Des-des lima orang itu terjungkal, roboh dan menjerit. Tapi Cikoan tidak berhenti di situ saja. Ia ingin membuat orang-orang itu ketakutan dan berkelebatlah tubuhnya ke kelompok yang lain, yang menonton. Dan ketika dengan Louis Tiantu, jitnya itu ia beterbangan dan menyambar-nyambar, membagi pukulan atau tendangan mendadak hutan itu ribut oleh pekik dan jerit kesakitan. Aduh, siluman. Mati aku des-des. Lima puluh perampok kalang kabut. Mereka tiba-tiba berteriak dan menjerit satu sama lain begitu Cikoan berkelebatan di antara mereka. Tak ada satupun yang dapat mengikuti karena Cikoan sudah berubah menjadi bayangan biru yang menyambar-nyambar dengan amat cepatnya. Ginkang warisan Bengkong Hwesyo bukan tandingan anak buah rampok. Dan ketika sebentar saja lima puluh tubuh bergelimpangan merintih-rintih, Cikoan tertawa bergelap maka terdengar geram dan Seorang tinggi besar muncul diikuti empat puluh anak buah baru. Itulah si lutung hitam. Harga, apa yang kau lakukan ini? Siapakah? Eh, kau rupanya lutung hitam, yang bermuka hitam dan bertelanjang dada menghentikan pertanyaannya. Ia kaget melihat anak buahnya bergelimpangan tapi kekagetannya berubah menjadi heran besar melihat Cikoan. Tentu saja ia mengenal pemuda ini, bocah yang dulu hendak dipaksanya menjadi kekasihnya itu. Lutung hitam adalah seorang homo. Dan ketika ia menjublak dan heran serta takjub, pemuda ini sudah menjadi demikian luar biasanya mendadak. Ia tertawa bergelak dan menerekam Cikoan, hendak dipeluk. Haha, hebat, bocah. Tapi kau semakin pantas menjadi kekasihku. Kemarilah, aku jatuh cinta lagi kepadamu. Namun Cikoan mengelak. Tentu saja ia tak membiarkan diri diterkam laki-laki itu karena sekali kena tentu sukar baginya melepaskan diri. Ia belum diajari ilmu silat tangguh, yang diperoleh barulah ilmu meringankan tubuh. Dan ketika ia mengelak dan lawan berseru kaget, gerakan pemuda itu amatlah cepatnya maka Cikoan sudah di belakang dan menepuk pundak lawannya itu. Hei, aku di sini, lutung hitam. Kemana kau mencari aku? Laki-laki itu membalik. Ia kaget dan heran namun menerekam lagi, kali ini lebih cepat disertai umpatan. Ia kaget, juga marah. Tapi ketika untuk kedua kalinya lagi pemuda itu menghilang dengan cepat, ia tak tahu di mana maka tiba-tiba telinganya dijawar dan Cikoan menampar kepalanya. Mulai belas dendam. Lutung buruk, aku di sini. Kemana kau mencari? Hi, lihat, plak-plak. Si lutung berteriak. Ia kaget karena ditampar dan dijawar membalik dan menerekam lagi namun pemuda itu seperti siluman. Ditubruk atau diterkam berapa kalipun luput. Selalu mendahului gerakannya. Dan ketika lutung hitam menjadi marah karena Cikoan menendang dan mulai mempermainkan dirinya, menampar atau mencabuti kumisnya maka laki-laki ini berteriak dan mencabut golok lebar, golok seperti gergaji. Hei, jangan mendorong saja. Serang dan bunuh pemuda ini. Bantu aku. Empat puluh laki-laki bergerak. Mereka tadi dibuat bengong dan takjub akan gerakan-gerakan pemuda ini, semakin cepat diserang semakin cepat pula mengelak. Tapi begitu seng, pimpinan membentak dan mereka kaget, sadar, maka empat puluh perampok itu menerjang dan berteriak-teriak mencabut senjata. Namun Cikoan justru semakin gembira. Ia mempraktekan ginkang gurunya dan benar saja gerakannya amatlah cepat. Seratus kali diterkam seratus kali itu pula luput. Ia melihat bahwa gerakan orang-orang ini amatlah lambat, itu soalnya. Dan ketika ia dikeroyok dan lutung hitam dicabuti kumisnya, mencak-mencak dan marah bukan main maka Cikoan tertawa dan ia mendahului orang-orang itu. Tubuhnya berterbangan dan menyelinap di bawah hujan golok, menyodok atau menyikut dan orang-orang itu pun berteriak. Paling tidak mereka terpelanting. Dan ketika Cikoan terbahak dan mulai mengayunkan tamparan atau tendangan maka empat puluh orang yang semula melompat bangun dan menyerang lagi tiba-tiba mengaduh dan terlempar menjerit. Keras! Mereka dipukul dan pingsan, Cikoan merebut sebatang golok dan dengan gagang dibalik ia menghantami orang-orang itu, kontan mengaduh. Dan ketika sebentar kemudian puluhan tubuh bergelimpangan merintih-rintih, sama dengan yang pertama maka tinggallah si lutung hitam sendiri, tanpa kawan. Haha, bagaimana sekarang? Maukah kumismu kau cabuti sendiri atau aku yang mencabut? Si pemimpin terbeliat. Seperempat dari kumisnya sudah dicabuti dan bawah hidungnya berdarah. Waktu dicabut sakitnya bukan main tapi waktu diejek menjadi lebih sakit lagi. Lutung hitam mendelik. Dan ketika ia meraung dan goloknya menerjang ganas, Cikoan mengelak dan dibacok lagi maka pemuda yang sekarang memiliki ilmu meringankan tubuh mengagumkan ini berseru, cukup menggoda. Lutung hitam, sekarang kau pun robohlah. Lihat ini pukulan dariku dan menyerah atau tidak? Lutung hitam memelalak. Ia telah belasan kali membacok dan menusuk namun luput semua. Tubuh pemuda itu selalu mendahului sebelum angin sambaran goloknya tiba. Dan ketika kinip pun ia luput dan terhuyung ke depan, hampir saja terjelungup maka pemuda yang dibencinya itu muncul di samping kirinya dan sekali Cikoan merenggut maka sisa kumis laki-laki tinggi besar ini tertarik semua, berteriak dan kaki pemuda itu pun tak tinggal diam. Cikoan menendang dan telak mengenai lambung. Dan ketika laki-laki itu menjerit dan terlempar roboh, serangan Cikoan kali ini amatlah kerasnya maka laki-laki itu mengeluh dan melipat perutnya, mengaduh dan merintih tak keruan. Aduh, bluk des! Cikoan menyelesaikan pertandingan. Sekarang pemuda ini muncul lagi dan berdiri tegak bertolak pinggang. Wajahnya berseri-seri, lawan melipat punggung dan setengah pingsan oleh tendangannya tadi. Meskipun tak mematikan namun membuat lutung hitam kelenger, ia benar-benar jerah. Dan ketika Cikoan bertanya apakah dia bertobat, yang dijawab minta ampun maka Cikoan menyuruh agar mencium kakinya seratus kali. Nah, lakukan seperti dulu kau memerintah aku. Cepat atau nanti ku injak-injak. Ampun, ampun, Cisyao Hiap. Aku benar-benar bertobat. Tapi aku tak dapat menggerakkan tubuhku. Disuruh merangkak saja tak kuat. Aku tak peduli. Kau harus berjalan ke sini dan tunduk mencium kakiku. Cepat, atau nanti hukuman bertambah. Perutku sakit, ususku melilit-lilit. Kau masih banyak cakap? Hektometer, kalau begitu ku penggal kepalamu, biar tahu rasa Cikoan menakut-nakuti orang, menendang dan menyambar golok lawan dan lutung hitam ngeri. Ia pucat dan gentar, tentu saja tak mau dibunuh. Dan ketika apa boleh buat ia harus berjalan tapi roboh merintih-rintih, merangkak dan mendekati pemuda itu maka dengan susah payah ia mencium kaki Cikoan seratus kali. Cikoan tertawa dan tergelak-gelak, kakinya diangkat naik menginjak kepala lawan. Dan ketika begitulah dulu lawannya. Mempermainkan dirinya, menendang dan memukul maka lutung hitam yang malu disaksikan anak buahnya ini hampir mati oleh hinaan. Ia tak sanggup menaik turunkan tubuhnya seratus kali, baru tujuh puluh kali saja ia sudah roboh, pingsan. Dan ketika Cikoan tertawa dan menendang lawannya itu, anak buah rampok terbelalak gentar maka Cikoan meninggalkan tempat itu seraya mengancam bahwa siapa yang coba-coba membalas dendam akan dihajarnya lebih berat. Ia berada di Gobi dan siapapun boleh datang kalau ingin dapat pelajaran, sesosok bayangan kuning berkelebat dan munculah bengkong Hwasyo yang tinggi besar. Dan ketika Hwasyo itu terbahak menyambung kata-kata muridnya, berseru bahwa para perampok akan dibunuh kalau macam-macam lagi maka Hwasyo ini mengibaskan lengan bajunya dan seratus orang itu terlempar dan terangkat naik. Beterbangan ke atas dahan-dahan pohon, tersangkut dan nyang-sang jungkir balik. Haha, betul. Siapa main-main dengan muridku akan dibunuh? Pergilah kalian, beres-beres puluhan tubuh tersapu bagai disambar angin puyuh, berteriak dan nyungsang tak keruan di atas pohon sementara lutung hitam sendiri berkeratak tulang leharnya disambar pukulan jarak jauh Hwasyo sakti ini. Ciko An terkejut tapi tertawa-tawa. Lutung hitam ternyata tewas. Dan ketika Hwasyo itu pergi sementara muridnya juga lenyap, para perampok saling tolong menurunkan tubuh maka barulah mereka tahu kalau pimpinan mereka itu tewas, tulang lehernya patah. Guru dan murid tiba-tiba menjadi momok dan semua ketakutan. Gobi ternyata benar-benar berada di belakang pemuda itu. Sial ketemu musuh tangguh. Dan ketika mereka pucat dan gentar dihajar pemuda ini, nama Ciko An menjadi bisik-bisik di antara perampok. Maka Ciko An sendiri pulang bersama gurunya dengan kepercayaan besar yang melipatkan keberanian. Sekarang ia benar-benar yakin bahwa kesaktian gurunya benar-benar amat luar biasa. Baru relatih ilmu meringankan tubuhnya saja sudah dapat dipakai menghajar seratus orang, padahal kepandayan itu pun baru dipelajarinya hanya seminggu. Dan ketika kepercayaan ini menjadikan keberanian Ciko An berlipat-lipat, ia cerdik dan pandai mengambil hati gurunya maka beberapa bulan kemudian pemuda ini telah memperdalam luitian sujitnya itu. Bersama itu diturunkan pula ilmu-ilmu silat penyambung enam tahun yang lalu. Hubungan guru dan murid kembali berjalan. Pada dasarnya Bengkong Hwesyo ini memang menyukai muridnya. Sejak dulu pemuda ini amat disayang, karena Ciko An terkenal pemberani dan nakal, kenakalan yang disuka Hwesyo itu karena dianggapnya sebagai lambang kejantanan. Begitulah seharusnya seorang anak laki-laki tulen, nakal dan agresif. Dan ketika enam bulan kemudian Ciko An telah menguasai penuh ilmu meringankan tubuh kilat menyambar matahari ini, Bengkong terbelalak karena seharusnya ilmu itu dipelajari dalam waktu setahun atau dua tahun maka Seng Hwesyo kagum dan geleng-geleng kepala. Menganggap muridnya ini luar biasa cerdas. Haha, setan dangkalan. Kau ini luar biasa sekali, Ciko An. Enam bulan saja luitian sujit sudah kau lalap habis. Wah kau murid luar biasa. Heran benar bahwa Gobi mempunyai murid seperti ini. Kalau Sukongmu tahu tentu beliau akan mendecak kagum. Hektometer, Teocu ada kesempatan bertemu Sukong? Hal yang langka, suhu, tak mungkin. Tapi alangkah girangnya kalau Sukong mau menemui Teocu. Wah, tak usah berpikiran macam-macam. Sukongmu bertapa, aku pun sekarang tak berani mengganggunya. Sudahlah, kau pelajari ilmu-ilmu dariku dan mungkin cuwi pepokian ini dapat kau andalkan. Ilmu megempur tembok? Ya, yang dulu diandalkan Susyokong Muji Beng Hwasio. Dan Taisan Apting, suhu. Kapan aku dilatih ilmu silat ini? Hektometer, silat gunung Taisan tindih kepala? Kau akan mempelajarinya juga, Ciko An. Tapi, tergantung semangatmu berapa lama kau mewarisi cuwi pepokian. Kau harus melatihnya satu per satu dulu. Teocu pasti akan melatihnya, dan Teocu akan tekun belajar. Teocu kira tiga bulan saja sudah sanggup. Tiga bulan? Haha, aku sendiri bertahun-tahun menguasai cuwi pepokian ini, Ciko An. Jangan bersombong dengan mengatakan tiga bulan berhasil. Eh, buktikan omonganmu itu dan biar kulihat. Suhu boleh buktikan. Tapi bagaimana kalau tiga bulan benar-benar berhasil? Ilmu apa lagi yang hendak diberikan kepada Teocu? Weh, kau seperti kuda kelaparan. Kenapa begini antusias? Haha, masih banyak ilmu-ilmuku, Ciko An. Gobi tak kekurangan ilmu. Kau boleh pilih apa saja kalau kata-katamu benar. Bagaimana kalau Hok Taisan kun silat penakluk dunia? Apa? Maaf, suhu, Ciko An tiba-tiba menunduk, menjatuhkan diri berlutut. Konon katanya dari segala ilmu-ilmu Gobi yang paling hebat adalah Hok Taisan kun itu. Suhu telah mempelajarinya, dan suhu ternyata menjadi hebat bukan main. Kalau Teocu boleh mempelajari itu tentu Teocu akan girang bukan main. Tapi terserah suhu. Hektometer, seng suhu terkejut, muka sedikit berubah. Dari mana kau tahu ilmu ini, Ciko An? Siapa yang bilang? Yang bilang adalah anak-anak murid Gobi. Dulu mereka melihat kesaktian ini diperlihatkan sukong. Hektometer, benar, tapi itu adalah ilmu rahasia. Kau tak boleh melatihnya karena amat berbahaya. Ilmu itu tak boleh dimiliki oleh lebih dari dua orang. Maksud suhu bahwa sekarang yang memilikinya ini adalah suhu dan sukong? Karena sukong masih hidup. Benar, Ciko An, dan aku tak berani melanggarnya. Sudahlah, tak usah bicara tentang ini karena menguasai Cui Pekokian dan Taisan Apting sajakah sudah akan menjadi hebat bukan main. Tak akan ada tokoh-tokoh kelas satu mampu menandingimu. Tapi suhu masih tak mampu menghadapi keroyokan Siang Kek Chinjin dan Siang Lam Chinjin. Ah, mereka didengkot hengsan. Umurnya hampir seratus tahun. Itulah, dan aku pasti kalah menghadapi mereka, suhu. Biarpun menguasai Cui Pekokian maupun Taisan Apting. Tidak, kalau kau berhadapan satu lawan satu. Tapi dulu nyatanya mereka mengeroyok suhu. Hektometer, dulu mereka penasaran kepadaku, Ciko An. Dan aku juga menantang mereka agar maju berdua. Dan Teocu juga ingin melakukan itu. Apa? Haha, jangan gila, Ciko An. Kau baru saja belajar silat. Kau baru menyambung kembali ilmu-ilmu yang dulu putus. Teocu ingin menjunjung tinggi nama Gobi, suhu. Kalau setengah-setengah menimba ilmu percuma saja. Teocu ingin seperti suhu, terkenal dan ditakuti orang. Bengkong Hwasyo tertawa bergelak. Tiba-tiba saja dia geli karena semangat muridnya ini dinilai berlebihan. Baru lajar ilmu beberapa bulan saja sudah ingin mengalahkan Siang Kek dan Siang Lam Chinjin, dedengkot hengsan. Dan ketika dia terbahak dan menampar muridnya, geli, maka Hwasyo itu berkelebat dan menyuruh muridnya berlatih. Gila, congkak, tapi mengagumkan. Haha, latih saja cuwi pepokian itu, Ciko An. Dan buktikan kepadaku bahwa tiga bulan saja kau. Mampu menguasainya. Hayo, tak usah besar mulut dan nanti kita bicara lagi. Pemuda itu terhuyung. Ia ditampar pundaknya dan terdorong, memelalakan metu namun gurunya lenyap. Rasa gemas dan penasaran melanda hatinya. Ia ingin ilmu hebat itu, Hokte Esien Kun. Tapi karena gurunya tak mau mengajari dan sedikit rahasia terdapat di situ, bahwa Hokte Esien Kun tak boleh dimiliki oleh lebih dua orang, hanya gurunya dan sukongnya itu yang memiliki Hokte Esien Kun. Maka Ciko An mengepal tinju dan seberkas cahaya licik menyambar di matanya. Ia akan melakukan sesuatu untuk memiliki ilmu itu. Ia akan berusaha supaya Hokte Esien Kun jatuh ke tangannya. Dan satu di antara segala care adalah dengan membujuk dan menyenangkan gurunya, Ia harus pandai mengambil hati maka Ciko An bergerak dan janji kepada gurunya. Akan dibuktikan. Ia telah diajari tentang Cui Pupokian dan itu akan dilatihnya tiga bulan saja. Selanjutnya ia akan meminta Taisan Apting dan setelah itu mengerjakan sesuatu. Sebuah akal muncul di benaknya. Akal licik, juga culas dan keji. Dan ketika pemuda itu tersenyum dan Gobi tak tahu apa yang akan dilakukan maka Ciko An memasuki kamarnya dan di situ ia tak keluar-keluar. Tiga bulan pemuda ini mengunci kamar dan Bengkong terheran-heran menyaksikan sikap muridnya. Desir angin menyambar-nyambar di dalam kamar itu dan Hoesho ini takjub ketika dilihatnya sang murid berlatih Cui Pupokian. Siang malam tak kenal henti dan akhirnya tiga bulan tepat dinding tergetar dan robohlah kamar itu oleh sebuah pukulan angin dasyat. Hiruk pikuk membuat murid-murid Gobi terkejut dan semua berkelebatan. Kamar pemuda itu ambruk dan Ciko An tertimpa. Puing-puing, tertindih namun keluar dengan wajah berseri-seri, mengibas dan semua murid-murid Gobi terpental. Mereka yang hendak menolong malah terlempar. Dan ketika teriakan kaget dan seruan mengguncang sana-sini, Pat Kua Hoesho berkelebat dan muncul maka Bengkong juga tertegun dan sudah berdiri di situ. Haha, berhasil, Suhu. Lihat dinding kamarku roboh. Apa yang kau lakukan Ji Hoesho tiba-tiba membentak, marah. Selama ini mengkhawatirkan gerak-gerik Ciko An dan keakraban bersama Suhengnya. Dia cemas dan khawatir karena beberapa kali ia melihat sinar licik di mata pemuda ini. Ada sesuatu yang disembunyikan pemuda itu namun ia tak tahu apa. Dan ketika hiruk-pikuk di kamar pemuda itu mengundang semua orang, ia kaget dan marah maka dibentaknya pemuda itu. Namun Ciko An memandang susoknya ini dengan senyum mengejek, dingin dan tak acuh, cepat menghampiri suhunya dan berlutut di situ. Suhu, aku telah membuktikan kepadamu. Lihat, cuwi pepok yang kulatih hanya dalam waktu tiga bulan saja. Mana sekarang Taisan Apting seperti yang kau janjikan. Aku ingin membawa tinggi nama Gobi. Haha lain bengkong hawasyo lain pula sute-sutenye. Kau hebat dan mengagumkan, Ciko An. Tapi bukti ini belum cukup. Yang kasrang adalah benda mati, bukan barang hidup. Kau tak dapat menagih kalau betul-betul belum meyakinkan. Suhu menyuruh Teo Chu apalagi. Lihat, para suheng di sana itu, Suhu. Mereka kukibas. Roboh. Aku benar-benar telah menguasai cuwi pepokian. Haha, mereka murid-murid lemah. Coba kau terima pukulanku dan seberapa kuat cuwi pepokianmu. Awas. Seng hwasyo bergerak, menyambar dan tahu-tahu lengan jubahnya menghantam seng murid. Pukulan cuwi pepokian juga dilepaskan dan pat kuah hwasyo serta anak-anak murid Gobi terbelalak. Mereka kaget karena Ciko An ternyata melatih cuwi pepokian, dan hebatnya hanya tiga bulan saja sudah menguasai. Padahal murid-murid tingkat utama harus bertahun-tahun tak ada yang mampu. Dan ketika Ciko An diserang dan pemuda itu menangkis, Ciko An mengerahkan tenaganya maka cuwi pepokian beradu dengan cuwi pepokian pula. Des. Anak-anak murid terpelanting. Adu tenaga yang amat hebat itu benar-benar membuktikan kelihayaan Ciko An. Anak muda ini mampu menahan pukulan gurunya, tergetar dan sedikit terdorong dan bukan main bangganya sang guru. Bengkong Hwasyo tertawa bergelap memperlihatkan kepada sute-sutenya bahwa muridnya ini benar-benar orang pilihan. Lihat saja ia mampu menahan pukulannya. Dan ketika Hwasyo itu berseri sementara Ji Hwasyo dan enam adiknya mengerutkan kening, bermuka gelap. Maka Ciko An yang tahu ketidaksenangan tujuh susoknya ini berseru, berani dan menantang. Suhu, agaknya ada orang lain yang rupanya masih meragukan cuwi pepokian ku. Mungkin diri anggapnya Suhu tadi tak sepenuh tenaga mencoba aku. Bagaimana kalau aku membuktikan ini kepada para Suheng atau orang-orang itu? Terima kasih telah menonton!